Hai Sobat Sailor, taukah kamu? Ada perjanjian hijau Uni Eropa yang sangat berdampak pada sektor pertanian. Tapi perjanjian hijau Uni Eropa itu apa sih? Yuk simak video berikut ini. Perjanjian hijau Uni Eropa, Eropan Green Deal adalah sebuah inisiatif dan petajaran yang diusurkan oleh Komisi Eropa pada Desember 2019 untuk menjadikan Eropa sebagai benua pertama yang netral terhadap iklim pada tahun 2050. Ini dia beberapa dampak perjanjian hijau Uni Eropa pada sektor pertanian. Yang pertama, pengurangan subsidi pupuk dan pesticida. Secara positif, pengurangan penggunaan bahan kimia berbahaya dapat mengurangi pencemaran tanah dan air, serta meningkatkan keanekaragaman hayati. Namun, dampak negatifnya cukup signifikan. Yang kedua, ketergantungan pada impor. Kenaikan biaya produksi dapat mengurangi kapasitas pertanian domestik, sehingga mendorong negara-negara Eropa untuk mengimpor lebih banyak produk pangan. Yang ketiga, kekurangan tenaga kerja. Keempat, dampak terhadap negara-negara yang bergantung pada impor. Secara keseluruhan, meskipun perjanjian hijau Uni Eropa bertujuan untuk mendukung keberlanjutan lingkungan dan mendorong inovasi dalam praktik pertanian, implementasinya memerlukan perhatian yang cermat terhadap dampak ekonomi, sosial, dan global. Untuk memitigasi dampak negatif, penting bagi Uni Eropa untuk menyediakan dukungan yang memadai kepada petani, mengembangkan strategi untuk mengelola ketergantungan impor, dan menangani masalah kekurangan tenaga kerja dengan kebijakan yang inklusif dan berorientasi pada solusi. Terima kasih telah menonton!